Endah, petadi di dusun Tirta Sari, desa sedari Kerawang, Jawa Barat, mulai memanen rumput laut, ditambak miliknya bersama petani lainnya. Ia mengaku setiap harinya dapat memanen 1 ton rumput laut kering. Meski virus COVID-19 mewabah di Indonesia, terutama di wilayah Kerawang, Jawa Barat, penjualan rumput laut tak terkendala, harganya pun masih normal di pasaran. Rumput laut yang diproduksinya pun bermanfaat karena dibuat untuk obat-obatan, sehingga tidak menjadi kendala bagi para petani. Kalau untuk panen kali ini kita ambil dari tambak, untuk penghasilan minimal 1 harinya mendapatkan 1 ton. Kira-kira berapa hari ke depan nih Pak, panennya, sampai berapa hari ke depan? Untuk panen ini ya sekitaran untuk 1 bulan habis. Kalau nanemnya berapa bulan tak Pak? Kalau nanemnya cuma cukup sekali nanem saja. Sampai panen berapa bulan? Untuk sampai panen itu jangka waktu 4 bulan. 4 bulan? Iya. Setahun cuma sekali nih Pak? Setahun 5 kali panen. Pak ini kan lagi ramai-ramai ada virus corona nih Pak. Itu ada ngaruh nggak sih Pak? Enggak. Enggak ada? Enggak ada. Seolahnya ini kan bahan obat, kosmetik juga. Maimunah, Badar TV, Karawang.